Baik Pak, yang pertama untuk peningkatan di bulan syawal Ini para ulama dengan agak-agak bercanda Guion memang menyampaikan agak tidak mungkin Agak tidak mungkin kita di kualitas bulan syawal kita Itu lebih baik daripada bulan Ramadan Itu kok kayaknya mustahil Tetapi konon patoan minimalnya adalah syawalnya lebih bagus daripada syakban Jadi syawalnya lebih bagus daripada syakban Kalau mau dibikin lebih bagus dari Ramadan itu kayaknya kok agak mustahil Karena memang suasananya berbeda Di Ramadan kita sangat kondusif Diberikan oleh Allah SWT berbagai keistimewaan, kesempatan Suasana yang sangat-sangat nikmat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan Jadi konon prinsipnya syawal harus lebih baik daripada syakban Kalau mau lebih baik daripada Ramadannya itu tidak bisa Jadi itu Nah 10 hari terakhir Ramadan tentu kita punya program-program yang khusus juga Yang tersendiri juga yang membuat kita bisa mengoptimalkannya Mungkin kita rencanakan sejak sekarang Misalnya kalau belanja-belanja untuk idul fitri Di 10 hari terakhir itu bisa ganggu Konsentrasi ibadah kita Ya sebaiknya belanja sejak sekarang yang lebih utama gitu ya Atau aktivitas-aktivitas yang lain yang kemudian kira-kira Nanti bisa memalihkan fokus kita dari Mengejar keutamaan 10 hari terakhir Ramadan Ya sebaiknya sudah kita bereskan sejak sekarang Ini diantaranya Jadi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang meningkat Kata syawal itu sendiri berarti meningkat Meningkatnya itu tadi bukan meningkat dibandingkan Ramadan Tetapi meningkat dibandingkan syakban Setelah ditarbiah oleh Ramadan Dia harus menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan Terima kasih telah menonton!